Berusaha gagalkan pilkada ratusan warga di Sidoarjo terlibat bentrok dengan polisi. Berkat kesigapan petugas, masa akhirnya bisa dipukul mundur dan situasi bisa dikendalikan. Memukul mundur masa, menjauh dari gedung KPU Sidoarjo. Ini adalah wujud eskalasi yang semakin meningkat dari kuning menjadi merah. Masuk-masuk terima poskota. Meski awalnya aksi demo gagalkan pilkada berlangsung biasa, namun karena masa emosi membuat suasana memanas. Ratusan masa dari berbagai daerah langsung berusaha menyerang aparat kepolisian dari Polresta Sidoarjo. Tidak hanya menghalangi polisi, masa juga terlibat aksi lempar ke arah petugas yang sedang melakukan pengamanan pilkada. Karena suasana tak terkendali, ratusan petugas dari BRIMOPOL Dajatim didatangkan langsung untuk memukul mundur dan memubarkan aksi masa yang memanas. Dengan sigap, petugas gabungan dari BRIMOPOL Dajatim dan Polresta Sidoarjo akhirnya berhasil memubarkan masa. Kondisi itu merupakan simulasi sistem pengamanan kota di Sidoarjo yang sengaja digelar jelang pelaksanaan pilkada serentak November 2024 mendatang. Melalui simulasi si spam kota ini, bisa diketahui bagaimana persiapan dan kesiapan anggota Polri dalam mengamankan pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Ini adalah pelaksanaan simulasi si spam kota yang dilaksanakan oleh Polresta Sidoarjo tentunya dalam rangka kita menghadapi pilkada yang akan nanti kita laksanakan pada bulan November, baik itu pemilihan 4.000 umur, pemilihan 2.000 umur. Ini kita laksanakan tentunya si spam kota ini juga melibatkan unsur-unsur dari instansi gabungan, dari TNI, kemudian juga dari sampel PP, dan dari dinas-dinas lainnya. Ini bertujuan agar untuk antisipasi sebagai wujud kuas padaan kami Polresta Sidoarjo di dalam mengamankan jalannya nanti pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November. Dan ini simulasi si spam kota ini juga kita laksanakan dengan tentunya melibatkan hampir 1.100 personil, itu tepat dari gabungan yang tadi saya sebutkan. Nah, gabungan ini dari TNI, rekan-rekan TNI, kemudian dari dinas Sampol PP, kemudian juga dengan dari dinas kesehatan, dinas damkar, kita kolaborasi tentunya dalam melaksanakan si spam kota ini, supaya tujuannya adalah sebagai wujud kewaspadaan kami semua dalam rangka mengamankan jalannya pilkada yang akan kita laksanakan pada bulan November. Melalui simulasi si spam kota ini, petugas gabungan Polresta Sidoarjo dan Brimopolda Jatib dipastikan bisa mengamankan pilkada serentak 2024 dan mengatasi segala bentuk potensi kericuhan dalam proses pilkada. Dari Sidoarjo, Muhammad Ibra, Arek TV melaporkan.